Nah, gini masukan nge-prank gitu, tapi alhamdulillah kata dokter juga di usia dia baru lahir, ototnya termasuk yang kuat banget, jadi memang dari time-time hari pertama kalahnya juga udah ngang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dicuain dari namanya dulu nih? Alhamdulillah hari ini kita baru menjalankan akunkah, Baby Chute Raifah Aramowana. Artinya apa sayang? Artinya apa sayang? Kalau Chute itu kan karena amat aku, jadi itu banget. Terus Raifah itu sebuah kebaikan di jalanan, insya Allah nantinya aku bakal kebaikan. Dan Aramowana itu artinya jalan kecil dan juga Aramowana itu kan dia orang baik di dasar, di dasar baik untuk menolong orang-orang. Jadi Chute itu, aku perjelas lagi ya. Chute itu memang diambil dari suami, dari markenya suami. Raifah itu kita ambil dari agama Islam, artinya kebaikan, kebijaksanaan, dan insya Allah artinya serba, insya Allah kebaikan. Kemudian Aramowana kita ambil dari bahasa Polinesia, artinya jalan kecil menuju lautan. Jadi memang karena ibu, papainya suka main di laut, jadi harapan kami, anak kami pun ikut suka main di laut. Ini seperti dekornya, dekornya di laut. Ada cerita nggak sih sampai ketemu nama tersebut? Sampai ketemu nama ceritanya? Tidak ada sih karena memang kalau ibunya kan suka nama-nama yang unik, nama-nama yang lucu. Kemarin juga sempat sharing ke teman-teman yang lainnya. Waktu kita collab-collab juga sama pasangan-pasangan yang lain. Rakyat juga sama Ustachem, beliau menyatakan, menyarankan juga bahwa nama itu jangan hanya kreat. Tapi artinya juga baik, jadi namanya kita gabungkan tiga tadi. Dari marga ada, agama juga, cat crab juga ada. Ternyata juga ada, babi kita waktunya. Iya gitu. Panggilannya kalau kecil sih, panggilan rumah sih. Wana sih. Kenapa kemarin juga kita sebut baby R? Karena kan memang nama depannya R Raifa. Dan memang harapan kita bapaknya R, ibunya R, anaknya juga R. Tapi ternyata panggilan Muwana juga lebih lucu. Kartun juga Muwana, aku juga suka sama kartun Muwana. Jadi memang anak laut juga, jadi panggilannya Muwana. Apa perubahan yang aku ya? Perubahannya gimana ya? Kalau misal istri aku ya, istri aku tuh lebih... Ya, amin. Mungkin kalau perubahan terakhir, hamil sentiang bulan kan bawa badan berat. Jadi emang kejalannya juga udah susah, udah hanguap, udah yang... Waduh apa-apa mager, apa-apa pokoknya berat. Dan sekarang Alhamdulillah, si Muwana udah lahir mungkin lebih ringan. Lebih banyak gerak lagi, Alhamdulillah. Terus juga kalau hamil gede itu bangun tengah malam cuma untuk pipis bolak-balik. Kalau sekarang 2 jam sekali nyusuin. Sekarang 2 jam sekali pompa gitu. Jadi emang lebih nikmat. Malah hari pertama lahiran, alhamdulillah sempet demam. Sempet jongkok, aku pijitin. Jadi emang lebih sibuk gitu. Jadi rasain Baby Bruce gak sih? Baby Bruce, Alhamdulillah tuh sampai sekarang enggak ya. Oh jangan dong. Jangan sampai ada tapi. Enggak. Cuman sedihnya mungkin bukan sedih ya. Mungkin lebih ke nahan sakit karena pekek, karena lecet gitu-gitu. Cuman kayak cuma semalam aja ya waktu itu ya. Jadi memang Alhamdulillah Baby Bruce gak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah suami memang selalu nemenin. Dan kita juga bagi sip-sipan juga. Kalau misalnya ngejagain anak. Jadi memang ya harus temenin lah. Karena kan biar semangat juga. Alhamdulillah juga suami support banget. Apapun yang ibunya lakukan. Bapaknya support. Mungkin kalau waktu lagi asli. Bapaknya semangat. Mau aku bantuin apa gitu-gitu. Terus kalau misalnya lagi gogo. Apel yang pokok dulu. Ini kan tugas pria. Kalau misalnya kekualnya masuk. Atau. Iya. Tapi kalau misalnya abang duduk. Istirahkan. Iya. Mungkin istirahkan aja duluan. Gak usah sama-sama. Gak bisa. Cari Cis masih takut gak sih. Untuk gendong-gendong. Masih ini kan masih terlalu. Masih rada takut gak sih. Carian sama Rici. Gendong lagi. Tadi kayak masih agak kagok gitu ya. Bukan kagok. Karena mungkin baju gak kelihatan ya. Jadi memang agak jala-jala gitu. Tapi ya emang bener. Belajar gendong yang baik. Ya tadi kan nanya kemarannya cukup. Gendong yang suka nge-prank. Tapi alhamdulillah. Kata dokter juga. Di usia dia baru lahir. Otoknya termasuk yang kuat banget. Jadi memang. Dari time-time hari pertama. Soalnya juga udah ngangkat. Kita juga bercukur banget. Alhamdulillah. Walaupun lahirnya lebih maju 2 minggu. Tapi kata dokter. Ini mah udah kayak baby 1 bulan. Kuatnya. Katanya gini dari kita ya. Alhamdulillah banyak-banyak. Tapi sempet panik. Tadi kan semua pada ikutan panik tuh pas yang lagi live. Orang-orang panik. Kita mah biasa ya. Karena di rumah juga suka gini dia. Dia aktif banget. Alhamdulillah. Kadang-kadang suka. Salahnya suka gini sendiri gitu. Sendiri gitu gitu. Alhamdulillah banget. Malah besok lomba lari. Dia aktif banget. Dia aktif banget. Dia aktif banget. Sebenernya. Jadi ya. Kita kan juga ikuti saranok ke Lomba. Sebenernya kalau dari dokter sendiri, bedong itu kan gunanya hanya untuk menghangatkan saja. Jadi memang usahku disarankan banget atau enggak. Jadi sebenernya enggak dibedong dengan senang hati juga. Enggak apa-apa kalau enggak gitu. Jadi memang tiap orang tua juga memiliki caranya masing-masing untuk merawat anaknya. Beda-beda juga caranya. Cuman dokter menyarankan tidak apa-apa, enggak dibedong 24 jam. Jadi kita ikutin aja. Terus juga Ustaz Kem juga udah bilang, ikuti apa kata dokter. Karena itu pasti yang terbaik untuk anaknya. Dari yang rasanya jadi orang tua gimana? Rasanya senang sekali. Alhamdulillah bukan mbak. Mbak keluarga ya. Dan juga nikmat banget sih sebenarnya sebumunya anak. Jadi sebenarnya enak, sebahagia sebumunya. Rasanya jadi orang tua. Rasanya jadi orang tua. Yang pertama justru bersyukur banget. Karena memang Alhamdulillah tujuan menikah ibadah. Punya anak, mudurus anak. Sampai benar-benar dapat kasih sayang yang pas. Kemudian banyak surprise mungkin ya. Jadi misalnya banyak-banyak belajar juga. Dan lebih ke challenging sih. Karena memang Alhamdulillah kan kadang orangnya ya mungkin dulu gak sabaran atau apa segala macem. Tiba-tiba itu udah ada anak jadi ngerti oh gini caranya. Oh gini rasanya gitu-gitu sih. Jadi itu lebih dapet seller sih. Karicis kan di vlognya ada yang ngasih hadiah. Karicis ngasih hadiah emas gitu. Emang itu tradisi dari Aceh apa yang memang kalian yang pengen? Gak tradisi dari Aceh sih. Tapi memang orangtua kalau itu suka ngasih hadiah gitu. Itu gak ada termisi dari Aceh. Jadi dari pribadi kalian terpulau? Dari pribadi. Emang kalau dengan kekona-kekona kan saya dulu gitu. Itu emang kalau orangtua itu suka ngasih emas gitu. Ya memang hadiah aja gitu. Kalau ngurus baby sudah bagi tugas belum? Lebih tugasnya? Ganti popok atau apa gitu? Gini sih. Lebih ke kalau mau tidur malam. Kadang-kadang bunyinya dikit langsung aku popokin. Nanti kalau beli renung ibunya nyusuin. Tapi kita kalau misalnya di meski bangunnya bareng-bareng. Bantu loh kenapa. Jadi kita beranggap bahwa semua orang buka seberusaha hari ini punya suami yang mendamping. Punya suami yang siang siangnya berang-perangnya apa-apa. Kita mah harusnya mas kalau bersyukur ya. Di luar sana juga mungkin orang-orang punya kelebihan kekurangan emas-emasing. Kita pun begitu. Jadi ya yang kita lakukan hari setiap hari bersyukur. Dapat suami siaga alhamdulillah banget. Tapi kan juga cuma titipan ya. Jadi ya bersyukur sebanyak-banyaknya lah kita mah. Udah dong dari hari-hari sebelum akhiran juga udah bekerja. Apa yang bisa mas kalau masih ikuti apa namun itu? Alhamdulillah kemarin udah lepas jaitan. Dan kata dokter juga udah bisa aktivitas normal. Bukan yang olahraga ya normal aja. Kalau misalnya memang udah kering di luar, di dalam. Alhamdulillah udah bisa aktivitas yang normal. Seperti dulu kayak olahraga, berenang, segala macem itu udah bisa. Sekarang alhamdulillah normal aktivitasnya udah lincah lah insya Allah. Udah kuput pusat lho nanti. Pusatnya udah cukup lho. Udah-udah alhamdulillah. Kemarin juga papanya minta disimpan. Kalipun seharian jadi kita simpan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.